Intro Seorang insinyur kembali dari pekerjaannya dengan membawa uang yang berjumlah sangat besar setelah perjalanan bisnisnya yang berjalan selama 5 tahun dan ketika kerabat dan teman-temannya datang nampak di antara mereka ada seorang wanita yang sangat cantik dan ketika dia melihat tangannya dia mengetahui bahwa si wanita tersebut belum menikah sehingga dia bertanya kepada ibunya tentang siapa namanya dan dari mana asalnya sang ibu lalu berkata kepadanya bahwa wanita itu adalah anak dari teman sang ibu lalu ia sangat bersuka cita dan mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwa dia menginginkannya sebagai istrinya namun ibunya berkata kepadanya nak, dia benar-benar cantik tetapi dia anak orang yang kaya raya yang hidupnya serba ada mereka dipenuhi dengan kehidupan yang glamor dan dia memiliki sifat yang mana dia tidak akan melirikmu sebagai daya tariknya karena dia memiliki selera yang lebih tinggi dan aku khawatir ia akan melelahkanmu karena banyaknya tuntutan darinya seleleki itu tersenyum dan meyakinkan kedua orang tuanya memang pernikahan itu terjadi sangat sakral tetapi ia akan selalu bersabar dalam menghadapinya setelah satu bulan pernikahannya pun terlaksana sampai suatu hari ketika sang suami kembali dari tempat kerja dia meminta istrinya untuk bersiap-siap dan berhias diri untuk menghadiri pernikahan putri manajernya di malam hari kemudian sang istri menatapnya dengan rasa marah dan berkata kepadanya bahwa dia tidak memiliki pakaian baru dan tidak mempunyai perhiasan yang baru kemudian dia berkata bahwa dia tidak akan menghadiri acara pernikahan putri manajernya sang suami pun langsung memberi istrinya uang dengan jumlah yang besar untuk membelikannya gaun yang sesuai dengan pesta dan juga untuk membeli perhiasan namun dia menyarankan kepadanya untuk pergi ke temannya yang kaya dan meminjam darinya salah satu perhiasan emas sehingga sang istri pun setuju dan pergi ke temannya untuk meminjam kalung emas yang bertabur-berlian serta dihiasi dengan mutiara setelah dia mengenakan gaun barunya di dalam acara dia merasa kagum dengan semua orang yang glamour di sana dan hal tersebut membuatnya sangat bahagia setelah acaranya berakhir ia kembali bersama suaminya ke rumah dan di sana dia terkejut setelah memegang tangan di lehernya karena perhiasan yang dipinjamnya tidak ada sehingga pasangan itu menjadi sangat sedih dan memutuskan untuk membeli perhiasan seperti perhiasan yang tersebut untuk menggantikannya kemudian mereka pergi ke toko perhiasan dan tahu bahwa ternyata harga perhiasan yang sama seperti itu sangat tinggi nilainya sedangkan mereka hanya memiliki sepertiga uang dari perhiasan yang hilang itu lalu sang suaminya pun berkata kepadanya dengan sedih jangan engkau ulangi lagi kesalahan untuk kedua kalinya dan engkau harus selalu ingat hadis Rasulullah SAW jika engkau melihat seorang yang memiliki harta dan kedudukan yang melebihimu maka lihatlah orang yang berada di bawahmu sang istri yang mendengarnya pun bersumpah kepadanya bahwa dia telah bertobat dan menjadi orang yang selalu menerima apa yang telah Allah kehendaki untuknya dan selalu berdoa kepada Allah agar sang suami dapat memaafkannya sang suami pun bekerja lembur selama lebih dari setahun setelah pekerjaan utamanya demi untuk melunasi hutang-hutang istrinya sampai suatu hari sang istri berjalan kembali dari pasar untuk bertemu temannya dengan membawa perhiasan dan menceritakan kisah kehilangan perhiasannya dan bahwa dia membeli perhiasan yang sama persis bentuknya untuk mengembalikan kepadanya dan itu menghabiskan banyak hutang dan banyak permasalahan kemudian temannya berkata kepadanya dengan takjub Ya Rob, padahal perhiasan itu palsu dan tidak berharga sama sekali ikutlah denganku untuk mengembalikan perhiasan tersebut dan engkau bisa menggunakan uangnya untuk dipakai kebutuhan hidupmu dan men�apai kemudian Terima kasih telah menonton